Masa sih iman setipis tisu? Nih ya, waktu dulu saya kuliah pernah numpang sholat di kamar kos temen saya namanya Stella Davies, dia Kristen. Mau gak mau saya sholat, di depan saya itu ada salibnya. Yah, sudah Alhamdulillah saya diberi tumpangan sholat karena kosnya deket banget sama kampus sambil nunggu mata kuliah berikutnya. Saya gak ngerasa terganggu tuh, tapi ngomong-ngomong ini hoaks ya. Jadi pemilik rumah doa, Bapak Sutarno sudah klarifikasi bahwa menutup terpal adalah inisiatifnya karena ada hal-hal yang masih belum selesai. Bukan karena permintaan warga atau dikeruduk sama Ormas dan lain-lain itu bukan. Karena mengganggu Ramadan, bukan. Karena inisiatif pemilik rumah doa sendiri Bapak Sutarno. Dicerna, kalau ada berita lewat di beranda kalian itu jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi nih puasa, gak puasa pun harus tetap dicerna. Biar tetap sehat, gak memicu perselisihan dan... Gitu loh. Pekasih ini segerЕНnya terima kasih.